Beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersitegang dengan Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan atau YOS terkait dengan kepemilikan aset Stadion Matuanging Makassar, yang selama ini menjadi markas besar klub PSM Makassar saat bertanding di Liga 1 Indonesia. Kini polemik tersebut resmi berakhir. Pada Senin 2 Maret 2020, saat YOS memberikan aset tersebut kepada Pemprov dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Ketua Dewan Pembina YOS Andi Ilham Syah Matalata bersyukur Stadion Matuanging tidak lagi berpolemik dan akan segera mencabut gugatan yang sebelumnya telah dimasukkan ke pengadilan. Nah jelas kita semua merasa lega bahwa ini semua sudah tidak ada yang terlihat tidak berpolemik lagi. Gugatan di pengadilan Pak sebenarnya akan dicabut? Itu kita lihat nanti, kita lihat perkembangannya. Karena ini kan masih dalam, dalam apa namanya, sudah sementara berjalan. Tapi insya Allah kita nanti sampai sejauh mana itu kan akan masih ada pembicaraan-pembicaraan lagi nanti. Menurut Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, terkait dengan pengelolaan pihak Pemprov akan membicarakannya setelah proses renovasi selesai dilakukan. Namun Gubernur berdalih bahwa YOS adalah yayasan yang paling berpengalaman mengelola kompleks olahraga. Jadi ini sudah bagus, sudah ada kesepakatan ya, sudah ada kesepakatan Pak Andilham, DPRD ya, soal pengelolaan nanti sampai hari ini kita belum ada, kita belum ada konsep siapa yang akan mengelola ya. Tapi YOS kan ini dari dulu sudah mengelola olahraga, ya sedikit banyaknya beliau punya andil lah ya, mengelola olahraga di Sulawesi Selatan. Sementara itu pihak KPKRI mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh kedua belah pihak untuk kemajuan olahraga Sulsel. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.